Pemirsa menanggapi banyaknya pemilih ganda, Bawasu Jawa Barat meminta kepada Dinas Pendudukan Cetatan Sipil di seluruh daerah untuk memeriksa kembali data kependudukan yang sudah dicetak. Bawasu pun berharap permasalahan tersebut bisa selesai sebelum 15 September. Bawasu Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Nisduk Capil Jabar untuk memeriksa data perekaman KTP elektronik. Hal tersebut karena dalam data yang diterlima Bawasu RI, ditemukan satu NIK yang dipakai beberapa orang. Selain itu, nama yang sama namun berbeda tanggal lahir dengan orang yang sama menjadi catatan bagi Dinas Pendudukan Cetatan Sipil untuk segera didata ulang. 17 Pasar 198, ayat 2 bahwa warga negara Indonesia didaftar satu kali dalam tempat pemilih tetap. Maka terhadap temuan ganda ini, kami mendorong agar pemilih ganda dilakukan proses penghapusan dalam DPT di Provinsi Jawa Barat. Jadi dari 391.181 ini merupakan temuan ganda yang dilakukan oleh Pawasu Provinsi Jawa Barat. Untuk angka paling tinggi jumlah DPT ganda tersebut di mana? Kabupaten mana? Kabupaten, Makasih. Jadi nanti kami berikan rinciannya, jadi sudah ada di Kabupaten Mekasih Rp93.000. Bahwa seluruh Provinsi Jawa Barat akan menetapkan pleno daftar pemilih tetap pada 15 September. Diharapkan permasalahan daftar pemilih tetap ganda segera selesai.